Halo semuanya, halo halo Jadi aku abis pulang sebenernya kita gak jadi piknik Jadinya naik sepeda Tapi amat kan udah kayak mau kondangan Iya mau liat outfit aku gak? Ini outfit jadi kayak baju gitu Bajunya tapi kayak face Nah abis itu aku pake jeans Nah yaudah Udah deh Jadi kenapa kita Kenapa kita tadi Jadi aku ceritain ya Tadi itu kita pergi ke suatu tempat Kalian juga udah tau tebak aja sendiri kalo gak tau Ya ini lagi nonton ikatan cinta Sabar sabar Nah terus tadi itu kita pergi Awalnya aku kan jadi mereka itu kan jauh kan rumahnya Dari tempat yang kita mau pergi itu Boleh gak sih sebut tempatnya? Ya kan? Nah mereka jauh udah Terus aku deket kan Karena aku deket Jadi Aku gak bareng mereka Mereka ketemuan dulu lah Di suatu tempat baru Dateng Dateng kan ke tempatnya itu Nah abis itu Pas aku nyam Pas Kan aku bilang kalo misalnya deket bilang ya Soalnya Apa sih namanya Biar aku otw gitu kan Eh ternyata mereka Ngomong ke akunya Pas udah Mau sampe Banget gitu Ya udah Akhirnya mereka masuk duluan Terus aku bilang Kita mau dimana Apa Mau piknik atau ngapain Terus Katanya Flora gini Kalau Eh tutup pintunya Ntar rasanya keluar Katanya Flora gini Oh iya Bukan maksudnya Udah rasanya Katanya Flora Kalau kita udah pesenin sepeda ya Buat lo terus gue kayak Ini mau piknik? Atau main sepeda? Ya tapi seru juga sih Ini sepedanya kita muter-muter gitu Terus Guys Tau gak sih Ini tuh perdana banget Lu lu naik Eh Perdana banget Lu lu ke tangan mini Ayo semua tuh ke tangan Karena kan waktu itu kan Lu lu bilang kan Dia gak pernah kesitu kan Nah ini pertama kalinya Dia kesitu Gila gak sih Terus Aku kan sering banget ya kesitu Karena dulu aku ibadah disitu Kan Terus aku juga sering ada acara-acara gitu Disitu Jadi kayak selama perjalanan Aku tuh kayak tour gate-nya gitu loh Kalo lain kemana? Kanan Kanan Terus Tadi kocak banget kan Kita baru banget ya Kita baru banget coba sepedanya Terus Aku bilang Kanan ya Terus aku bilang Eh gue paling depan ya Supaya kalian gak nyasar Tapi Mira si opung-opung ini gayaan Dia paling depan Tau jalan kali ini ya Pas itu Dia belok ke kiri Udah dijelasin pintu keluar Ada tulisannya Keluar ke kiri Dia bilang Mira itu keluar Tapi dia tetep-tetep Tetep aja Tetep belok Oh iya sorry dah gue gak tau Lagi kan aku bilang Aku aja di depan kata dia Nah dia tuh kayak sibuk foto-fotoin gitu sih Apa Terus gue bilang Katanya Dia belok tuh Ke 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 kiri Terus dia belok ke kiri Terus gue bilang Eh Mira mana ya? Kok gak ada gitu Terus gue lihat Dia udah di deket pintu keluar Ada Jadi siapa aja lah Tadi ada Flora Adele Lulu Onil Mira Aku Karena emang Kita sebenernya Tadinya tuh aku gak ikut Karena hari ini kan ada Jumat Agung kan Nah Tapi guys Aku tuh gak bisa Pergi ke gereja Karena Apa sih ya? Mesin Mesin air di rumahku tuh rusak Jadi kita gak punya air buat mandi Akhirnya tadi aku pergi Tapi aku mandinya pake apa coba? Pake air mineral Gila Orang kaya banget gak gue? Kayak sultan ya gue mandinya pake Empat galon gitu Gila aja kali ya Sumpah karena Mesinnya tuh rusak Jadinya gak bisa Gak bisa mandi Gak bisa mandi Karena Apa? Airnya gak ada gitu loh Ya mau pake air apa lagi kan? Ya Ya udah deh Pake air minum aja Airnya banyak Mesinnya masih Iya Airnya banyak Mesinnya gak ada Bukan gak ada sih Masinnya rusak gitu Gara-gara Mesin hujan kali ya Kandung Eh minta ya gue kalo remot padam Ditinggal lu remotnya kandung Eh pengen dah rambut pendek Cuman kaya takut nyesel gitu Karena Menurut aku ya Salah satu Kenapa orang bisa cakep tuh Karena rambutnya juga Iya aku mandi pake 4 galon Ini aku kalo rambut pendek gini Oke kita gini aja Nah Jadi kita mau cerita Gak sih aku sebenernya Showroom kali ini Karena Jujur Li Ini karena hari ini libur Jadi kaya gak ada kegiatan kan Jujur Li Jadinya aku mau showroom sekarang Terus Aku sebenernya tuh Tadinya Ini Mau bahas tentang kuliah Karena Oh my god Kemarin kan aku abis Ada pelajaran gitu loh Terus Pelajarannya wali kelas aku Terus wali kelas aku bilang kaya gini Kalian tuh harus matengin ya Kalian mau Kuliahnya apa Sekolah Kuliah dimana Terus Jurusannya apa Gitu-gitu kan Terus Aku kaya Hmm Aku sebenernya udah tau jurusan aku apa Kayak udah mateng banget nih gue Mau banget jurusan ini Terus kayaknya cocok banget nih Di gue gitu kan Cuman aku kaya Gak tau ya Aku kan Mau coba SNMPTN Gak tau mau coba atau enggak maksudnya Atau semua wajib coba Aku juga gak ngerti ya Tapi kayaknya kalo gue coba Ya Susah juga sih Karena kalo setelah aku kuliah negeri itu Kayak lebih ribet gitu ya Bukan lebih ribet Kayak lebih Apa ya Padet Dan kita kan harus fokus banget gak sih Ke pelajaran Karena kayak Ya gila aja lu udah di negeri Banyak orang yang mau Terus lu gak serius kayak gimana gitu Nah karena kan aku ada kegiatan juga kan Jadi aku kaya Harus ambil opsi nih Terus kemana-kemana tuh aku bingung mau Ambilnya tuh dimana Ya padet banget lah ya pokoknya Padet banget Ambil teknik pesin lah Ambil teknik pesin lah Enggak aku ambil ekonomi Tadi aku mau ambil ekonomi kan Terus setelah aku liat liat Aku kayak mau ambil ini tau gak sih Pendidikan sekolah dasar Pendidikan sekolah dasar Karena aku sebenernya dari dulu tuh pengen jadi guru Pendidikan sekolah dasar PGSD apa tuh Pendidikan guru sekolah dasar Iya aku tuh pengen jadi guru Sumpah guys Karena apa Karena apa sumpah Aku tertarik banget jadi guru pertama Tapi aku pengennya jadi guru negeri PNS ya mbak Berarti Kalo guru negeri itu Kenapa Pertama Karena gue tuh kayak dari dulu Dari SD Apa sih punya sesuatu hal yang kayak Ada aja gitu sama guru Jadi kayak Gue gak mau hal itu terjadi pada orang-orang lain Ngerti gak sih Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu Kayak Aduh ini kalo gue jadi guru Gue gak bakal nonton murid-murid gue Misalnya kayak gitu Misalnya gitu Pengalaman ya Iya aku kan punya pengalaman yang sedikit buruk Dengan guru-guruku Gak cuma di SMA Di SMP Di SD pun gue ada Jadi kayak Pendidikan ekonomi Ya aku juga mau Nah bisa juga tuh dari guru ekonomi Iya gak Cuman kalo guru SD tuh bisa naik tingkatan gak sih? Maksudnya kayak Misalnya aku ngambil Pendidikan guru SD Sekolah dasar Terus nanti bisa gak Misalnya aku jadi guru SMP gitu Karena aku kayaknya Maunya ya SMP-SMP gitu Tapi kalo SMP kayak Ya Gimana sih kayak Masa-masa puber banget gak sih? Bisa kan? Aku pengen Kayak aku tertarik gitu Tapi kalo aku ambil ekonomi Kan kalo misalnya Sekolah dasar kan Biasanya Dia wali kelas kan Kayak satu guru Semua mata pelajaran gitu Dan Kalo SD tuh Biasanya pelajarannya ya Menurut aku Masih bisa di Maksudnya Masih bisa di Apa ya? Kayak kita tuh Masih bisa menyerapnya gitu loh Iya gak sih? Guru SMP harus ambil ilmu mapel Nah iya Sedangkan SMP itu Setau aku Jarang ada ekonomi Jadi aku bingung nih Antara Pendidikan sekolah dasar Pendidikan guru sekolah dasar Sama Sarjana ekonomi Karena Papaku ekonomi Jadi aku kayak mikir kayak Ya bisa sih Gue dibantu bapak gue gitu Bingung sih Bingung banget jujur Dan kenapa aku mau ekonomi Karena emang dari dulu Cita-cita gue tuh Pengen jadi pengusaha Pengen Tapi bukan Gatau ya usaha Tapi yang udah ada di otak aku banget tuh Aku pengen banget jadi pengusaha kontrakan Kayak Gue juga banyak nih Kayak Pengalaman-pengalaman orang-orang Terdekat Yang kayak Entah dia diusir dari kontrakan Atau kenapa Kenapa gitu Hei pengen kayak Lebih apa ya Belajar dari Belajar dari pengalaman Kenapa gak ambil jurusan manajemen aja lah Nah itu juga pengen Manajemen bisnis ya kan Cuman gue pengen jadi guru Gimana dong Kenapa gak jadi teknik mesin Karena Aku sebenernya kalo misalnya di otomotif itu Gak terlalu kemesin ya Aku lebih ke Bodinya gitu Aku lebih suka yang Bodi-bodinya gitu Modif-modi Terus menurut aku kayak Itu kan hobi aku Kalo aku jadiin kerjaan Jadi kayak Misalnya nih aku suntuk dengan pekerjaan aku Terus gue mau kemana lagi gitu Ya gak sih Jangan jadikan hobi sebagai pekerjaan kamu Karena Karena Kalo kamu stress di dunia pekerjaan Gatel kan Gak bisa Mau kemana gitu Kayak Ya udah terus mau ngapain lagi Gitu Gitu Mbak gue Kalo dulu sih Mami aku Dokter Dia sekolah kedokteran Alah kita seumuran Tapi kenapa Lo kelas 2 Aku dulu Sekolah Aksel Bercepat Nah Ada yang bilang Alah aku salah jurusan Iya aku tuh takut banget kalo misalnya Salah jurusan gitu loh Dan Keluarga aku tuh Dari dulu kan Pada bilang Kenapa gak ikut maminya aja Jadi dokter Gak mau Gak tau kenapa Gak tertari Tadi tuh aku pas pergi kan kita makan Terus Tapi kita kayak Apa sih namanya Inian juga Tadi aku take away minuman Gak ada sedotannya sih Ini pikir-pikir secara matang Jangan Tengsel Bisa gimana Ya Aku sih rencananya Hmm Mau ngambil Di Boleh sebut Kalo disini boleh sebut Ini gak sih Sebut nama kuliah Sebut sekolah Gitu Boleh gak MIKE Boleh atau gak Ya capra Ya Boleh Bah bombers Buze Jangan Banyak Oke Pake Ketar Aduh Gak tau ya Boleh gak nih Oke, bahaya Oke, enggak Tapi banyak sih orang-orang Aku enggak tahu, belum tahu mengambil apa Cuman kayak Apa sih, udah ada Yang menjuris ke situ Oh iya, jangan deh Pokoknya jurisannya antara itu Kalau aku tansi Aku bener-bener Kayak enggak tertarik sama sekali Karena aku enggak pernah belajar Iya Kalau kuliah enggak apa-apa ya Tapi aku kan belum tahu juga mau masuk kemana Masih bingung sebenarnya Terus aku cari Cari-cari juga kan Harganya Kuliah mahal ya guys, ternyata Aku lihat apa ya Di universitas Kayak ekonomi 17 juta 19 juta Per semester Wah gila ya Mahal juga Tapi aku tadi cerita-cerita sama Onil dan lain-lain Dia ada yang bilang katanya tuh ada satu kuliah Kuliah ini emang murah Murah banget Soalnya katanya Yang punya atau siapanya gitu Siapanya kuliah ini Dia tuh dulu pengen kuliah Cuman gak punya duit Jadi kayak Apa sih namanya Dia pengen buka kuliah Tapi dengan harga yang murah Supaya semua orang bisa kuliah Kalau mandiri Kalau mandiri emang mahal Apalagi swasta Aku sih kayaknya mandiri ya Gak tahu deh Soalnya kayak Gue tuh kayak udah Gimana ya Ya coba dulu aja sih sebenernya Cuman Kalau misalnya mau mas Ngambil SNMPTN gitu Apa sih gak tahu deh yang SBM, SNMPTN gitu-gitu Kayak Kalau masuk negeri Kalau misalnya Amin Puji Tuhan masuk gitu ya Mikirin ke depannya gitu loh Kayak Kedepannya gimana ya Kayak pasti kan sibuk banget Padet banget Ya aku mikir-mikir juga Kedepannya gimana Iya tapi emang Harus coba dulu BSI Alls Rektornya Bapaknya Ziko Ziko aja gak kuliah di BSI Gue liatnya Padahal dia yang punya BSI Rektor itu yang punya ya bang Kalau Rektor tuh yang punya Atau pengelalanya Iya Ziko aja di Prasmul Oh kayak capsec Oh Rektor itu kepala sekolah Kira-kira Rektor yang belum nyangit Wow ada di sekolai Dari siapa Dari Kak Arin Terima kasih Kak Arin Emang milih jurusan tuh Emang agak susah ya gak sih Kenapa ini Kalian ada pengalaman Cari jurusan Ada Sisi gak mengaruh aja Say hi Hai Hai Bisa gila? Besar dulu Besar Iya Iya Aku juga bingung sih Sesuai passion Passion gue aneh Main lo Ada gak kuliah aneh? Tapi aku emang udah Kalau misalnya mentok Gak dapet apa-apa Aku pasti ekonomi Kan ada ya sekolah tinggi ekonomi Sekolah tinggi ekonomi Ternyata dia buka Maksudnya dia bukan STI doang Maksudnya kayak banyak gitu loh Cabangnya Ya gak sih Jangan psikologi susah Oh iya Aku malah tadinya kayak Psikologi kali ya Formasi gak? Diversitas Tadai Mandrena Iju Meneversitas Pajamadra Kok gak dibuka sih? Pede Kenapa gak jurusan IT? Aduh bikin kepala gue meledak Aku nih ya guys Sekolah aku berbasis IT Aku anak IPS Disuruh modding Gue sampe kayak Aku bikin topologi Jaringan topologi Waktu itu Topologi ring Topologi star Topologi Apa lagi tuh banyak Terus Bikin Hlock up Vlog up Kalo ilkom Minat gak? Aku Sebenernya ilkom Lumayan minat Bang Ilkom yang jurusan Buat jadi MC itu Apa namanya? Broadcasting ya? Broadcasting ya? Bukan ada lagi Apa sih guys? Apa sih guys? Bukan aku cekan Broadcasting ya? Pokoknya abang aku itu juga ilkom Terus broadcasting Nah Orang-orang tuh Mikirnya kayak Oh ilkom tuh Mau dah ngomong doang Mau dah ngomong doang Padahal enggak Gue udah liat si Lulu Lulu pusing banget Gue sih kayak Aduh takut banget Masuk kuliah Ada pegerangan sih kawan Komunikasi massa Tapi aku juga pengen gitu Karena kan aku tau nih Aku Maksudnya pinter ngomong Bukan pinter ngomong nih Banyak ngomong ya Banyak ngomong Jadi kayak Nah abang aku itu emang SMA-nya dia broadcasting Tapi dari SMA Dia tuh kalo misalnya Ada tugas gitu ya Shooting Ampe tengah malem Ampe nginep-nginep Jadi kayak Lumayan padat juga sih SMA-nya semua kuliah padat ya gak sih? Bingung sih Mau apa Soalnya kayak Masih takut bagi jatelnya Ini ada sausnya gak? Mau dong Tapi saus yang dari dianya Ya kita akan makan Aku baru dibeliin Ini karena diskon Dia dibeliin karena diskon Iya gak ada tempatnya ya Disini disini Semuanya dicocok Jurusan pendidikan guru TK Enggak aku gak suka anak kecil Aku kayak kalo ngeliat anak kecil tuh kayak Sebenernya kalo yang lucu suka Amin Kalo yang lucu suka sebenernya Cuman kalo misalnya Yang rewel ya semua anak kecil Pasti pernah makan guys Salah Semua ponakan aku Terus pada kecil-kecil banget Terus kayak mereka rewel banget Gue kayak Mau jalan-jalan jadinya Kayak ngasuh anak Cuman ya emang wajar Emang umurnya gimana dong Ini ada yang bilang kalo anak kecil lah Kayak Adele suka gak Bahkan Adele gak suka anak kecil Menurut aku tuh ada yang bilang Kalo Adele, Marcia, Freya kan bocil tuh Menurut aku itu dia bukan bocil lagi ya Maksudnya kayak Soalnya mereka beda setahun doang sama gue Menurut aku sih itu udah gak bocil Maksudnya yaudah mau beranjak Remaja lah ya Kalo SD ya lumayan lah ya Aku tuh maunya SD SD nya tuh kayak kelas 5 Kalo kelas 6 menurut aku kayak udah berat sih Karena mereka mau UN kan Apalagi kalo bocil tau koleksi mainan kita Bah Itu rumah gue Jadi gudang mainan Diambilin bocil-bocil Kalo kata korrigor tuh Bocil ganggu Saudara bocil main ke rumah Siap-siap udah bareng-bareng kita Iya bener banget Olah kalo jadi guru Tipe yang killer atau yang humble Eh ketarik-ketarik Humbelnya Kalo aku sih maunya jadi yang humble ya Karena aku suka ngobrol juga Kayak aku bakal lebih banyak kayak Cerita sama anak-anak gitu Kayak seru gitu Soalnya aku denger Guru sekiller apapun Kalo misalnya dia lagi cerita Aku bakal dengerin Guru yang paling aku kesel gitu Misalnya yang pernah masalah sama aku Kalo misalnya dia lagi cerita Pasti aku dengerin Aku suka cerita guys Karena aku suka cerita Aku jadi mikir kayak Apa gue ambil sastra Indonesia aja Soalnya wanil ngambil sastra Inggris kan Terus kayak Wow Keren Paling seneng kalo guru malah cerita Bukan ngajar Tapi aku ada guru ekonomi waktu kelas 10 Dia tuh belajar Kita belajar ekonomi Tapi sesuai pengalaman dia Jadi kayak dia ceritain gimana waktu dia SMA Nabungnya gimana Yang cuman Jadi dia tuh menyesuaikan kita gitu loh Kayak kita kan anak-anak SMA yang Yang pada umumnya belum punya uang pemasukan gitu kan Maksudnya kayak Masih uang jajan doang gitu Jadi dia tuh bilang Kalo kalian punya duit 10 ribu Bisa dibagiin Dibagi ini Dibagi ini Soalnya mis dulu kayak gitu Sumpah aku paling suka sama dia Tapi Dia emang galak Cuman Seru gitu loh Bercandanya Orang Betak Wala abangnya mana Ini Yuk tidur Kayak gitu tuh enak Makanya aku pengen jadi guru ekonomi juga Tapi aku paling gak suka guru yang kayak Ngajarin gak pernah tiba-tiba Setiap masuk ngasih tugas Ngajarin gak pernah Ntar ulangan gak tau yang mana Aku kayak gitu kayak Apaan sih? Ngapain? Aku kagak ngerti nih semuanya Dan kasih-kasih soal aja Segala soal banyak banget Kagak Kagak dijelasin Ya mungkin dia lagi banyak masalah Apa gimana Aku dulu pernah pas SD Ini aku ceritain aja Aku pernah dicendang Sama guru aku Gara-gara Gara-gara Jadi kan ada temen aku yang gangguin aku Terus aku ngadu kan ke guru aku Terus dia lagi emosi Gue ditendang Ditendang Terus Aku bilang kan sama mame aku Terus dipanggil tuh Eh mame aku dateng ke sekolah Terus Bener Sampai Nah gitu deh Males ngingetnya Tolong ya lagunya bang Kedengeran banget Iya terus Sampai mame aku Tadi dia mau dituntut gitu Blah-blah-blah Cuman kayak malas Ribut gitu Karena akhirnya aku pindah sekolah Dan aku Kayak aksel juga kan Jadi kayak Bye Itu waktu aku SD Kalah satu lagi Gue kayak yang masih kecil banget Terus Dia dengan enaknya Dia nendang Nendangnya nendang bokong Sampai Biru Terus aku bilang kan aku gak mau sekolah Terus kayak mame aku Tanda-tanya Kenapa nih anak gue gak mau sekolah Aku Ya udah deh Gara mame aku dateng ke sekolah Terus aku pindah sekolah Itu dulu aku di swasta Itu awalnya kenapa aku Sekolah di negeri Aku dari kecil sekolah di negeri Kecuali SMA Jatuh kepala kakak ada penampakan Nampakan apa Kalau dulu gue ada Dulu kan masanya masih polos gitu kan Terus kayak masih bocil banget Kalo sekarang gue ajak Buy one Sini loh Buy one Janganlah Canda ya Iya Ya sebenernya Tau sih Misalnya dia kayak lagi ada masalah gitu Cuman Kayak kalo jadi guru Apalagi guru SD Harus profesional gak sih Penampakan apaan sih Penampakan apaan sih Ah Ya Iya sih Kita kan emang gak boleh lawan guru Yang komen penampakan Bener ya Bye Tapi enak sih Jadi guru Maksudnya kayak Kita tau perkembangan Setiap orang Terus Kayak aku tuh merasakan Kalian pernah gak sih Apa sih Kalian pernah gak merasakan Kayak Ini guru pilih kasih banget Pernah gak guys Kalau aku Kayak enak lah Gajunya kecil Jadi gue kayak Kalau misalnya Mau jadi guru Kayak mau Menyamar Ratakan Justru orang-orang yang diem Kayak bakal aku kayak Ya gue ajak main gitu Supaya dia Kan ada sesuanya tuh Aku dulu Punya satu temen Kayak Dia tuh pendiem banget Sampai aku gini Eh Lu kok pendiem banget sih Lu aku bilang kayak gini Apa sih Kok bisa gitu Dia diem kayak 24 jam Dia diem doang gitu Kayak ada masalah Atau kenapa Gitu Kan kita gak tau ya Kita kan gak ngerti gitu Dia kenapa Cuman ya Beda-beda kan orang Ada yang Emang dia pendiem Tapi ini tuh Apa sih Pendiemnya tuh kayak Bener-bener Kayak kok bisa ya Dia tahan Gue kalau gak ngomong Berapa-berapa detik aja Ya udah Introvert Tapi Tau gak sih guys Di setiap rapat aku Notes Kalian tau kan Kalau misalnya rapat Terus ada notes Dari gurunya Gurunya bilang gini Kurangi mengobrol Di kelas Karena aku bener-bener Gak bisa diem Aku paling suka Jalan-jalan di kelas Iya ya Kayaknya dia juga mikir Kenapa ini orang ngomong muli lah Iya kakinya gatel gitu loh Kayak pengen Pengen jalan aja Bukan caper Tapi aku gak pernah sih Dibilang caper Sumpah Tapi kalau jacketing Gak tau deh Cuman kalau Selama aku di sekolah Aku kan memang suka Bercanda gitu kan Jadi mereka juga Kayak Iya Dulu tuh aku termasuk Orang yang banyak banget Temennya Kayak Coba saya satu sekolah Siapa yang gak kenal gue Kenapa kayak gitu Bukan karena gue terkenal Karena abang aku Terkenal Jadi kayak Oh ini adanya ini ya Kan pernah gak sih kayak gitu Masih gue liatin ya Masih gue liatin suara lo Mungkin Jadi aku punya temen nih Sekarang Aku tau banget Dia tuh orangnya gak bisa temenan Maksudnya dia gak bisa Kayak ngajak orang langsung temenan Yaudah Kayak ini Gue inisiatif aja Kayak gue coba deketin gitu So Kayak menurut aku so asik So asik yang wajar itu Menurut aku kayak masih Emang dibutuhkan So asik tuh sebenernya Supaya kita punya temen Kalau lo gak so asik Ya lo gak bakal pake temen Pernah dibandingin Gak sama abangnya Pernah Guru Guru prakaryaku Kalau misalnya lagi Setiap kelas Dia ngomong kayak gini Iya Kalian tuh Kalau di sekolah Nakal itu boleh ya Nakal itu boleh Tapi jangan di sekolah Di luar aja Nih Kayak kakaknya Ola Eh gak Aku dulu timangin oleh Febriola Nih Kakaknya Febriola nih Bagus ini Di kelas Dan abang aku tuh pendiem orangnya Abang aku tuh Gimana ya Dia tuh bakal asik Sama orang yang menurut dia asik Maksudnya Yang udah deket sama dia Kayak Adele Adele bakal asik Kalau misalnya temennya Kayak sama Onil Sama aku Sama Flora Tapi kalau sama orang lain Dia diem Kayak gitu Emang aku sih Banyak Banyak Maksudnya Di sekitar aku Banyak orang-orang yang kayak gitu Aku gak bisa so asik Emang sih Semua orang Kan aku pernah ya Kayak maksa gitu Kayak Apaan sih ini orang Diem banget Aku maksa kan Kayak Ayo udah lu main aja sama gue Ayo kita ribut Tapi emang gak bisa Ternyata tuh orang Ya emang pribadinya kayak gitu Misalnya nih Ada orang insecure Terus kita bilang kayak Eh jangan insecure Terus dong jangan insecure Iya tau Insecure tuh gak boleh Tapi Gak bisa Ngerti gak sih Kepribadian dia tuh kayak gitu Susah Misalnya nih Aku pernah cerita sama temen aku Kenapa aku bisa mikir gini Karena aku pernah cerita sama temen aku Ya loh temen gue tuh insecure banget Orangnya gini-gini Terus dia bilang kayak gini Coba lu ngertiin dia deh Coba lu ada di posisi dia Kayak Lu orangnya yang insecure Tapi lu dipaksa untuk percaya diri Itu susah Maksudnya gak Gak bisa Gak bisa Langsung Gak bisa kayak gini Langsung balikin tangan gitu Langsung balik Ya gak bisa Harus Harus perlahan Dan harus punya kemauan diri sendiri Bener Ajarin sok asik dong Aku bukan sok asik sih Kadang tuh aku kayak Aku tau nih Misalnya nih Aku mau ngobrol sama Siapa yang Misalnya mau sama Mira nih Aku ngobrol aja kayak Misalnya Eh Apa ya Cari aja Yang menurut kamu Yang menurut kamu Kamu sama dia tuh ada kesamaannya Misalnya aku sama Mira Suka main TikTok gitu kan Kayak Eh Mira lu di TikTok Suka bikin lagu ini gak Lagu ini gak Eh bikin bareng ya Bikin bareng gitu Terlalu lama-lama juga Apa sih namanya Bisa deket gitu loh Iya serupa Nih Orang bilang main genggengan Nih misalnya ada orang main Ih kenapa sih kalian mainnya genggengan Ya orang nyaman-nyaman dia Gimana dong Nih Gak mungkin kan Kalian temenan sama orang Yang menurut kalian tuh kayak Aduh Gue gak bisa nih sama dia Gue gak bisa temenan sama dia Karena Ya daripada dia sakit hati Mendingan kita gak bisa main sama dia Iya gak Iya emang Bukan gimana ya Kayak Menurut aku ya Kalau aku sih dari dulu Dari dulu Aku tetep berteman sama semua Cuman kalau yang nama gengg Aku Aku pasti punya Dari Dari SD SMP SMA pun sekarang ada Menurut aku karena Kita bakalan temenan sama orang Yang menurut kita Kayak Wah dia nyaman ya Buat ditemenin gitu Daripada kita temenan sama orang yang bener-bener Gak satu frekuensi Gak nyambung sama sekali Nanti jadinya perdebatan Nanti berantem Mendingan Mendingan gak temenan dari awal Iya gak Daripada Tapi tetep Maksudnya tetep akrab gitu Bukan yang kayak Enggak gue ngomong temenan sama dia Cuman Tetep akrab Tapi kalau misalnya masalah Kalau dibilang pilih-pilih temen Itu gak boleh Menurut aku Agak kurang sih Maksudnya kayak Menurut aku ya Menurut aku Ini kan pendapat ya Mari kita berdiskusi Kalau menurut aku Pilih-pilih temen itu Sangatlah dibutuhkan Iya gak sih Kalau lo Semua orang lo temenin Semua orang lo kasih tau Rahasia lo Ya Gak semua orang baik coy Iya gak sih Bener gak Gak semua orang baik Ada orang yang toksik Iya gak Ya jadi kayak Kalau misalnya dibilang Jangan pilih-pilih temen Jangan pilih-pilih temen Gak bisa Emang temen itu harus dipilih Gak bisa kalau gak dipilih Kalau gak dipilih ya Yaudah Kalian Apalagi salah pilih temen Kan Kita boleh temenan sama Semua orang nih Boleh temenan sama Semua orang Misalnya aku temenan sama Satu sekolah Tapi gak satu sekolah Gak semua satu sekolah Temen deket aku Jadi kita harus memilih Jadi kita harus memilih Pernah terjebak dalam pertemanan yang toksik gak lah Gak toksik sih Gak pernah sih Karena kalau misalnya Menurut aku udah ada tanda-tanda Wah nih orang kayaknya Gue gak bisa nih temen sama dia Yaudah Aku gak menjauh Cuman kayak lebih Gimana ya Misalnya dia mau Ya udah Kita tau batasan aja gitu loh Kalau misalnya dia Menurut kamu dia gak cocok Temenan sama kamu Ya Kamu gak usah ceritain hal-hal Misalnya lu punya rahasia Terus Lu kasih tau gitu Ke orang yang gak sefrekuensi Ya bisa aja dia bocorin kemana-mana Kalau netral Ntar gak punya temen di kelas Maksudnya Ya betul Pilih temen yang bisa Bikin jadi diri lu sendiri Kalian pernah gak sih Terjebak dalam kayak Temen misalnya Eh temen gue punya Misalnya Temen gue mobilnya Mini Cooper Terus temen gue Mobilnya Mercy Terus mobil gue Misalnya cuman Datsun nih Terus gue kayak Aduh Pokoknya gimana caranya Gue harus bisa Dapet mobil Sportcar Atau mau mewah Kalian pernah gak sih Terjebak kayak gitu Kalau aku sih Hampir pernah Cuman Langsung kayak Enggak Aku yang gak bisa nih Iya Nurutin yang kayak gitu Tuh gak bakal ada habisnya Aku tuh dari dulu Aku tuh dari dulu Yang isinya Yang isinya Apa ya Emang sefrekuensi banget Sama aku Jadi Tapi kita tuh kayak gimana ya Kayak yaudah Lu kalo misalnya Mau temenan sama kita Kalau misalnya lu mau temenan sama kita Ya kita liat dulu gitu Ngerti gak sih Kayak Ayo gue mau dong join Gang lu Ya mau Kita mau aja Cuman kalo misalnya Emang lu bener-bener gak sefrekuensi sama kita Ya sorry to say banget Gak bisa Bukannya sombong Tapi Daripada lunya sakit hati Bener gak Daripada lu sakit hati Gue sakit hati Ntar kita berantem Cus Mendingan gak usah Pernah diposisifin temen Gak pernah banget Tapi jangan sampe pas ngumpul semua Main-main Main sendiri-sendiri Ya enggak Kan kita tau gitu Misalnya nih kita Ngumpul-ngumpul sekelas Yaudah mainnya sekelas Kalo misalnya Misalnya nih kita ngumpul-ngumpulnya Per geng Yaudah Mainnya di geng itu Ngeres gak sih Iya mungkin lagi Iya ada Thank you Pernah gak diinjek temen yang Udah kembaikan Alah itu mah udah Makanan seharian Pernah punya temen bertiga Terus jadi yang sendirian Pernah Jadi dulu Waktu aku kelas 7 Aku bertiga temenan Nah mereka ini Nah mereka ini Yang dua ini emang temenan Dari SD Jadi kayak Kalo misalnya Ya aku ajar aja sih Karena rumah mereka Juga deket kan Rumah aku yang paling jauh lah Gitu Mereka rumah yang paling jauh lah Mereka rumahnya deket Terus SD-nya bareng Segerejanya bareng SMP-nya juga bareng Jadi Dan selama 3 tahun Selama 3 tahun Mereka tuh sekelas terus Jadi aku kayak Yaudah Gue pernah jadi sendiri Cuman aku sadar Sadar diri aja gitu Kayak Ya emang mereka temenan Ngerti gak sih Kalo misalnya aku bikin mereka berantem Orang-orang nilainya Wah PHO nih PHO Pertemanan ganjil Pasti ada satu yang kira Cuman mereka tuh emang Berusaha Maksudnya kayak Berusaha Berusaha bikin aku Nggak merasa sendiri Kalo ada geng Isinya ganjil Bahkan dulu aku Pas SMP punya geng Isinya Isinya tadi 7 orang Isinya tadinya 8 orang Terus kita berantem Satu Dan Di 7 orang ini Kita punya geng 3 Di Di dalam geng 7 orang ini Kita punya geng lagi 3 Terus yang ini juga Terusnya Jadi aku masuk yang 3 orang ini Karena ya gimana ya Sebenernya di dalam geng juga Kita kayak Punya temen yang Pasti Yang kurang Adalah Dikit-dikitnya kurang cocok Gitu ya Nggak sih Cuman Kalo di Aku sekarang Aku sih kayak Bener-bener Semuanya aku suka Ada circle Di dalam circle Aku lebih suka independen Ikut sana-sini Ya tergantung orangnya Kalo aku sih Ya beda-beda ya Kalo misalnya aku Harus pilih temen Nggak bisa Kalo nggak ingin Karena Takut Berantem aja sih Ngerti nggak sih Kalo emang nggak cocok Kenapa harus dilanjutin Kayak orang pacaran aja Lombok Nggak Paling seru jadi agen ganda sih Apa tuh agen ganda Gue better sih Alia sebagai penengah Kadang aku juga pernah Jadi penengah Di antara dua circle Jadi Aku ada di circle yang ini Tapi aku juga ada di circle ini Mereka memperebutkan aku Tuh Cuman Apa Disitu aku kayak Berusaha Menyatukan dua circle ini Menjadi satu Tapi gagal Emang nggak bisa Mau ngapain Mau ngapain Mau push rank Jam berapa ini Pakai kacamata Bener Duduk Iya duduk Jangan berusik Iya nggak berusik Udah lah lu Nggak usah kaget Gue udah bisa Nggak Gue rasa Lu masuk kartu keluarga gue aja Ini gue punya saudara ya Seminggu di rumah gue Kagak pulang-pulang Ini mau nginep lagi nih Sekarang bawa adeknya Nggak apa-apa sih Tapi Besok gue bawa kakak gue Tolong pergi kan? Itu tukang di rumah Bawa aja Bawa aja Apa kita nginep di rumah Pak Haji? Kan gede rumahnya Bagus Bapak gue jawabnya Biasanya yang netral digosipin sama geng-gengnya Gue kayak Aku kan netral gitu Karena aku temen sama mereka Aku juga nyaman temen sama mereka Cuman Aku kayak Disitu berpikir keras Berpikir keras Mana nih Sebenarnya tuh gue Cocoknya yang mana sih Maksudnya kayak Aku mengambil sisi positifnya Mereka Dua-duanya Tapi mengambil sisi negatifnya Mereka Jadi kayak Mengambil mana yang lebih baik Aku sudah menemukannya Dan setiap circle Coba deh Ambil temperaturnya Aku netral banget orangnya Sebenarnya Kalau temenan Misalnya nih Kalian temenan Sama sahabat kalian Terus sahabat kalian Membuat satu kesalahan Terus kalian langsung kayak Aduh salah Ini gue salah pilih temen Ya enggak juga lah Lu kalau misalnya pilih temen Ya semua orang Pasti punya kekurangan Enggak mungkin Ada yang sempurna Jadi kalau misalnya Dia melakukan kesalahan Ya wajar Ngerti gak sih Bukan itu tandanya Lu salah pilih temen Ya emang wajar aja Emang dia salah Ya emang kenapa Kayak lu gak pernah salah aja Circle sekarang bisa bikin bantu hujan Itu loh Itu sekali Iya Tapi kalau temennya nusuk dari belakang gimana Maksudnya nusuk dari belakang Apanya dulu nih Lu beneran nusuk pake pisau Gila lah Dan kita udah kenal dia Aslinya gimana Iya Nih Guys Sumpah gue pengen banget bahas ini Nih Waktunya aku pernah cerita di Twitter Kalian pernah gak sih ngerasa Orang yang awalnya deket Misalnya kalian baru masuk Kalian Baru masuk SMA SMA Pasti temen-temennya baru kan Terus Orang yang pertama kali kalian kenal Terus kayak Misalnya kalian kenal nih Sama si A Si A nih Terus Udah kenalan-kenalan Terus awal-awal tuh Udah kenalan-kenalan Terus udah main gitu kan Terus duduk sebangku Misalnya gitu Terus kalian tuh Ngeliat si B Kayak Eh apa si B Selama berjalannya waktu Si B tuh kayak Gila Si B ini temen gue banget Dibanding si A Si A tuh kayak Oh si A Aslinya begini Eh udah gak seru ya Ternyata gitu Terus lama-lama kalian Malah membentuk circle Bersama si B Dan aku kayak gitu Setiap masuk manapun Masuk sekolah Masuk les Masuk apa aja Masuk semua organisasi Masuk OSIS Masuk di gereja Temen-temen gereja Aduh semua kayak gitu Karena apa? Karena aku tau Karena kita awalnya Ketemu dia nih Kan kita belum tau aslinya dia Yaudah jadi kayak Yaudah gue temenan aja gitu Terus lama-kelamaan Tau nih aslinya gimana Terus kita juga tau Aslinya si B ini gimana Jadilah Kita harus memilih Gue harus temenan yang mana-mana nih Tapi kalau ada orang yang Emang dari awal udah deket Ya berarti itu emang Gak salah pilih temen Gak apa-apa Itu manusiawi Itu namanya Siklus pertemanan Sebenernya kuncinya harus ngobrol sih Iya bener Sebenernya aku dulu punya sih Di sekolah Kayak dia fans AKB gitu kan Terus dia fans AKB Terus aku Apa sih namanya? Dia fans AKB kan Terus aku Apa sih namanya? Awalnya dia emang Oh JKT48 sekedar tau doang Terus aku awalnya deket tuh sama dia Gara-gara dia ngerti Apa yang aku maksud Kayak misalnya Ada show theater Ada Senbatsu gitu-gitu kan Nah abis itu aku cerita-cerita Semenya Terus Engga lama Pokoknya dia tau lah Aku member JKT gitu kan Terus Dia bilang kayak Deket 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 Kayak udah sampe Bahkan dia bilang sama aku Eh gue satu bangku ya besok sama lu Udah satu bangku Satu bangku Satu bangku Ngobrol Lama-kelamaan Kok kayak Kayak gak Gimana ya Kayak Gak nyambung aja gitu Menurut aku gak satu frekuensi Sekarang malah jadi jauh banget Bener-bener gak temenan Bahkan aku gak save kontak dia Yaudah gak temenan aja Ternyata tuh beda gitu loh Dan sedangkan orang yang dari awal aku udah liat kayak Aku pernah Sahabat aku sampe sekarang Aku kalo ngeliat dia perkenalan Aduh gue kesel banget gitu Kenapa Pernah gak sih guys Sekalian ngeliat Orang Kayak Padahal gak kenal Dia siapa Belum kenal juga Tapi kalo ngeliat dia kayak kesel aja gitu Ya mungkin orang juga pernah ngeliat Kayak gitu Cuman gak apa-apa Karena itu manusia gue Karena aku pernah merasakan itu ke orang lain Terus jadinya Aku ngeliat dia kayak Apaan sih nih Gabenan Blah-blah-blah Eh Aku temenan sampe sekarang Yang kayak gitu Sama dia Sampai sekarang Terus aku pernah deket banget Karena Kita kasetujuh bareng Kelas 8 bareng Terus kita sama-sama osis Terus sama-sama osis Terus kelas 9 Tapi pisah Terus kita udah Mulai kayak Tapi tetep temenan Walaupun pisah Terus Karena sama-sama osis kan Terus pas ke SMA Baru dia pisah Iya Padahal dia tuh kayak gak salah Apa-apa Cuman Gue kesel aja gitu Kalo liat dia Iya gak sih Perlah kan Kalian Apa sih kalian tuh Berapa yuk Gak pernah ngerasain sih Oh berarti Apa sih Kalian emang Tepat dalam Memilih Baranya aja Btw Ava kalian sama semua ya Bye Gak apa-apa Gak apa-apa gue sama crush Mau Crushnya apa? Candy Candai Candy crush Beda-beda sih orang Beda-beda sih orang Oh iya event Yang di twitter itu ya Aku liat Ini aku punya baby hair Tapi di tengah gitu Ini dia penampakan Ola Ponian Tapi aneh Di atas deh Gue di atas Terus Ola ponian Dan rambut penek Jelek banget Sungguh jelek Tapi kalian Sekarang kan Pandemi nih Pasti kalian jarang kan Tapi temen kalian Kalian tuh masih deket Atau gak sih Sama temen-temen kalian Kalau aku sih jujur Deket Sama Ini yang di sekolah ya Kalau Jackety kan Emang ketemu ya Tiap hari Aku sih jujur Kayak deket Tapi kayak Satu orang doang Kalau yang lainnya Kayak yaudah Deket gitu Yang se-geng yang lainnya Oh iya Dia mendukung gue Gitu Sampai disini Gak tau Bingung Sini aja Masih disuka nongkrong Aku tuh pengen deh Kayak jalan-jalan Sama temen sekolahku Cuman kayak Nanti deh Karena mereka tuh Bener-bener baik banget Kayak misalnya Aku gak masuk sekolah nih Bukan Aku kayak Kesiangan gitu Tapi mereka bilang Misalnya abis kegiatan Tapi menurut aku Teman ter The best Best banget sih Itu SMP sih Kalau SMA Gatau ya Karena kan aku Ya gimana Pandemi Kalau temen Jackety Ya udah ketemu Tiap hari juga Pertemanannya lebih sensitif SMP temen-temennya enak Lu KTS sekelas KTS apaan? Bahkan aku waktu itu Pernah Kelas aku kesaksian online Cuman Aku disitu lagi JR Buat Sony CRKJ Terus dia bilang Oke lah Lu gak usah Lu gak usah bikin videonya Gak apa-apa Gue tau kok Lu lagi ngapain Dan aku juga Kalau misalnya Aku kegiatan Dan aku bilang gak bisa Aku foto Bener-bener aku foto Kegiatan tengah semester Gak ada apaan Gak ikut Nginep di apartemen Adel Nggak Gak boleh Karena deket juga kan Kayak ngapain Hal gila apa yang lo lakuin Sama temen si kelas Menurut aku yang tidak pernah terlupakan Adalah cabut rokris Kita pernah cabut rokris Karena Menurut kita Itu ajarannya kayak Itu gurunya Bukan dari ini Gurunya dari luar Terus Dia tuh Ajarannya yang menurut kita tuh kayak Hah? Kok gini sih ajarannya? Gitu Gue istirahat dua kali Jadi kita kayak Yaudah Kita lebih baik Kan aku Sekolahku deketkan ke rumah Lebih baik kita cabut rokris Kita rokris di rumah Tapi di rumahku Ini kan rumahku sering jadiin base camp Tetap Tetap Apa sih namanya Kebaktian di rumah Terus gimana lah dulu Diaduin Kepsek Enggak sih Sampai Karena emang banyak juga yang cabut rokris Itu pas SMP ya SMP kelas Delapan Mau ke kelas sembilan Sebelum Aku masuk jeketi Itu adalah hal terindah Di sekolah Terus Pas Apa sih namanya Aku awal masuk jeketi Kayak Pas aku datar Aku bilangkan ke temen aku Kayak Eh gue Dipanggil nih Sampai jeketi Terus Tapi kalian jangan bilang siapa-siapa dulu ya Gitu kan Karena kan emang gak boleh kasih tau kan Dan malu juga gak sih Kayak udah ngumbar-ngumbar Terus taunya ntar gak keterima Gimana Terus mereka tuh kayak bikin Story whatsapp Terus kayak Good luck ya Olah Semoga Bisa masuk gitu Terus pas Aku olah-olah masuk jeketi Pendapatan pertama Selain ke keluarga Aku traktir mereka Sumpah Karena aku ngerasa kayak Mereka tuh dukung gue banget Tapi terkadang Kayak sedih gitu loh Kayak Misalnya aku izin nih Izin Gara-gara ada kegiatan Ya kok lu Kok lu tinggalin kita lagi sih Gitu Sedih Ini kameranya mana sih Sini ya Kemarin gimana gimana liburannya Seru banget Aku marah kemana aja Aku ke Bandung Aku ke Cirebon Aku ke Sampai sekarang Sampai sekarang masih sering main Sama temen SMP Kalau dibilang main Udah jarang Tapi waktu itu terakhir Pernah ketemu Karena sahabat aku ada Satu Dia ada yang Ada yang udah Almarhum Satu lagi Ada yang sekolah di kampung Satu lagi Ada yang dia PKL Terus Satu lagi Dia Dia tuh rumahnya punya warung gitu kan Jadi kayak Ya sibuk Dia gak sih Dengajak main Tapi kita kadang Samperin gitu ke dia Nah satu lagi Mau PKL Tuh Lima temen aku Sama aku enam Aku sibuk Satu lagi siapa ya Oh Satu lagi dia ini Satu lagi dia Emang Fokus banget sih sama sekolah Kayak dia emang pengen Kuliah di luar negeri Gitu Jadi dia sangat Fokus Mencar semua Iya tapi kan Tapi Dimencar itu kayak Ya kita masih komentasi Ya gimana ya Orang udah jalannya Nanti juga kalo misalnya emang Gimana Ada libur Kayak waktu aku ada Libur Ya main gitu Karena aku gak pernah bilang Kayak Gini Aku gak pernah bilang sama temen aku Kayak Dia emang gak mau Diajak main Soalnya Dia sibuk Sibuk gitu Karena aku sering gitu Karena emang beneran sibuk Pasti nanti ngumpul lagi sih Iya Temen SMA enak gak Enak Cuman ya Karena masih sekolah Jadi kayak Kalo temen sekelas Jujur Li Gak Aku gak bisa Tapi kalo temen segang Ya aku suka Karena temen Yang geng aku ini Kayak satu frekuensi Dan Temen-temen aku ini Sering ngomongin masa depan gitu Kayak Nanti Kita kuliah apa ya Kuliah dimana Temen kuliah gimana Jangan sampe Gue tampong Gue belum kuliah Dan aku Berharap Aku dapet Temen kuliah yang Kayak baik gitu Gengnya gak temen sekelas Temen sekelas kok Cuman ada satu orang Yang gak temen sekelas Terus kayak Aduh gimana nih Gue mau kuliah Gitu Usaha Bahkan kita sempet Bikin usaha bareng Temen TK gimana Temen TK aku Sampai sekarang Jadi temen SMA Sama geng Lu apalah Aklakles fans Kalo dulu Namanya Waka-waka smooth Kalo waktu SD Namanya Exis Se geng Berapa orang tuh Aku Tuh Ini Dua Dua Enam Tujuh 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 Temen SD Kalo temen SD tuh Menurut aku Satu Satu kelas tuh Kompak banget Sekompak itu Dan Jadi gini guys Aku punya pengalaman Yang lucu banget Kenapa aku bisa Apal Satu sampai Sepuluh Bahasa Jepang Ichi Nisan Yon Goroku Nana Hachi Kyu Juu Kalo gak salah Iya kan Itu satu Kenapa aku bisa Apal Karena Jadi aku punya temen Dari kelas dua Sampai Eh gak Dari kelas Tuaan lah Ke Kelas enam Itu aku Temennya gak ganti-ganti Iya kan Nah abis itu Oh abis itu Ketua kelas aku ini Suka banget Naruto Dia cewek Terus dia tuh orang Eh temen aku ada lagi yang suka Dan kebetulan ketua kelas aku ini Kayak Apa Pinter banget kan Ketua kelas aku segeng sama aku kan Abis itu dia kayak Mempengaruhi temen-temannya Buat suka Naruto juga kan Aku Sumpah dulu Aku juga pengen banget Nonton Naruto Cuman Jujur li Gue gak bisa banget nonton anime Gatau kenapa Kayak gak betah Gak Gak betah Gak bisa gitu Kayak Duh gak bisa Tapi kalo nonton kartun lain Bisa Kayak Naruto Makanya waktu itu Jesse ajak aku nonton Haikyu Jujur li Banget gak bisa Asli Bukannya gak mau Mau Cuman Gak bisa Pokoknya gitu kan Terus sampe-sampe Aku tuh dulu diajarin Satu sampe sepuluh Bahasa Jepang Terus Kan kelas enam Kita mau bikin kaos Karena dia Suka Jepang gitu kan Terus dulu temen aku Ada juga yang suka JKT Pertil Aku inget banget Dia cewek Abis itu Dia bilang gini Kita bikin nama kelas Nama kelasnya apa Terus Karena kita enam B Karena kita enam B Jadi nama kelasnya Roku B Roku B Roku itu enam Bahasa Inggrisnya enam Eh Bahasa Inggris Eh bahasa Jepangnya enam Terus B itu ya B Ya itu temen-temen SD aku Terus mereka kayak Wow Mereka baik-baik banget Yang cewek Yang cowok Baik-baik banget Aku terakhir ketemu mereka Waktu Pas mami aku meninggal Pas hari penguburan Mereka bener-bener Yang kayak dateng ke rumah Yang literally dateng ke rumah Ngerti gak sih Kayak maksain gak Gue harus dateng Gini Terus gue bilang Udah nanti aja gak apa-apa Enggak mereka dateng Bener-bener dateng Sekarang masih suka Jackety Gatau deh Cuman Dia cewek kan Terus pas aku masuk Jackety Dia kayak kaget gitu Kayak Oh my God Sekarang lu jadi member Jackety Terus dia kayak nanya-nanya Kenal ini lah Terus aku bilang Kan lu daftar aja Cuman dia emang orangnya pemalu Dia orangnya pemalu Apa-apa Malu banget Jadinya kayak Enggak Enggak mau malu Padahal orang malu Kalau masuk Jackety Jadi bisa gak malu gak sih Karena kan Mau gak mau Lu harus Bersosialisasi Iya gak sih Cuman dia bener-bener pendiem Sependiem itu Dia tipsal buat Oshie gak Iya Aku inget banget Dia Oshie nya itu Cafe Randa Cuman pas gue di Jackety Cafe Randa Kan udah gak ada Temen-temen Kamu banyak yang Suka Banyak banget Kakak kelas Juga Banyak banget Literally kayak setengahnya Setengahnya Yang SD Ada Jackety Yang kita ngomong ini Itu bukan Jackety Gak tau Gak tau Belum gue gak tau Yang edisi anak jalanan Bagus sih itu Gimana Siapa Yang emang saya ada penanda Gak tau dia Yang lu harus dipakai seragam Gak Gak Di sekolah aku emang banyak Yang suka Jackety Bahkan gurunya pun Dia pernah bilang sama aku Kayak Ser dulu Dulu ser itu Apa sih namanya Pas kripsi Dia pake Nama Jackety Dia penelusuran Jackety Karena kenapa Karena di sekolah aku itu Apa ya Kan IT ya Terus Jepang itu kan Salah satu negara yang maju Jadi Sekolah aku tuh Sangat meng Apa sih Sangat mengidolakan Jepang Negara Jepang Karena Teknologinya maju banget Salah satu contoh lah Misalnya kayak Ya di Jepang Sudah berkembang Ini Ini IT gitu kan Teknologi Jadi Sangat Ber Apa ya Dibilangnya tuh Jadi sana Karena kita ada pelajaran Bahasa Jepang juga Orang IT kebanyakan Cuka di Jepang Iya Guru aku juga banyak Kok yang suka di Jepang Bahkan Dulu aja Apa ya Kalian tau ini gak sih One Piece One Piece ya One Piece One Piece katanya itu kan anime Lama Katanya Katanya Gak tau juga ya Jujur Gak tau Tapi Pernah tuh kayak guru aku Dia Kayak selama pelajaran Ngomongin One Piece Gue coba pengen daftar jeketi Bisa gak Sumpah Semua temen aku Kayak Misalnya nih aku abis Ngapain gitu Terus mereka tanya Lah gue bisa gak sih daftar jeketi Cowok Dia cowok Terus gue bilang Bisa Jadi babeh Jadi babeh Ada pikiran ternak ayam Gak laki Ziko Emang Ziko ternak ayam Aku sih pernah liat foto Ziko Sama ayam Kok bisa temennya gak pamer temen sama Ola Beberapa temen mungkin mengerti kayak Ya karena mereka tau jeketi kan Kayak gak mungkin nih gue umbar Maksudnya privasi kali Ya gak sih Cuman aku gak tau Kalau misalnya ada yang umbar Tapi Sejak so far sih Kayak Gak ada sih Privacy Lu suka korek-korek Gak lah Dibilang suka Gak sih gak terlalu suka Dibilang suka Enggak Dibilang gak suka Juga Enggak Sosol lah 50-50 50-50 Iya Kayaknya tuh Mereka tuh Kayak Mungkin Enaknya punya temen Yang tau Tau jeket itu Kadang Tapi Aku kalau misalnya Ngobrol nih Sama temen cowok Dilihatin 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 One piece masih sayang Habis sekarang Bahkan waktu kelas online pun Dia kayak Bahasnya tentang one piece Kayaknya dia sesuka itu Semua Buruk Siapa yang liatin Orang-orang Yang sebaik itu berarti Gak suka Tau lingkungan JKT Ada juga yang gak Bahkan ya guys Aku pernah waktu kelas meet Supaya inget banget Jadi ada temen aku Dari jurusan Aku gak tau dia siapa Dia di jurusan SMK Terus Dia Kita tuh lagi sesi Foto-foto gitu Dia minta foto Sama aku Cowok Terus aku bilang Maaf ya Kalau mau Rame-rame gitu kan Eh Rame-rame aja Boleh gak Terus Kata dia Oh kalau berdua Emang gak boleh Terus temennya Temennya Gila baik banget Gue gak tau namanya siapa Terus dia bilang kayak gini Ih Kalo member JKT Kalo foto ada eventnya Lu dateng Harus dateng Terus Kasih tau lah Lu sesi berapa Dia bilang Gue kayak Iya Iya gitu Akhirnya kita Foto bar Kayak satu kelas gitu Baik weh Maksudnya Puji Tuhan sih Maksudnya Temen-temen Lingkungan aku Baik-baik gitu Maksudnya baik-baiknya tuh Yang kayak Dan dia juga gak ngumbar gitu Iya soalnya ada juga Waktu itu kakak kelas Cewek Dia tuh mau ngajak foto aku Dia kayak yang hits hits gitu Terus Apa sih namanya Bukan Aku bukan Gak bilang gak mau Cuman Apa sih Dia bilang Kayak gini Kayak gini Eh itu tuh Udah kelas Jiketty Sombong Gak mau dia ajak foto Bukanya gak mau Bukanya gak mau Bukanya gak mau Takut dibilang sombong aja gitu Cuman aku sih kalo misalnya Dibilang sombong Ya kayak Ya udah terserah lu Emang gak boleh Gimana nih Daripada gue Kenape-nape Ini gue gak usah foto Malu Kalo kakak kelas Teman baik adalah Teman yang tidak jahat Sekarang gue tanya Teman mana Yang Teman jahat mana Yang baik Kalo emang dia jahat Dia jahat Iya Jadi Kan di sekolah aku tuh Ada ini Instagram Blah 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 Hits Hits Blah 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 XIPS1 Jadi itu Instagram Buat orang-orang yang hit Terus waktu itu Abang aku masuk kan Kesitu Terus Udah tuh Terus Aku masuk kesitu kan Abis itu Dia bilang Ini adik dari Ini Angkatan ini Angkatan ini Jurusan ini Terus Maksudnya Aduh Jujur Li takut banget ya Kalo kayak gitu Karena menurut aku Privacy yang Tapi enak sih Maksudnya Maksudnya di SMA aku tuh Kayak Sebenernya 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 tuh Kalo izin dipermudah Cuman kayak Gimana ya Kejar deadline Kalo Baru hidup Jujur 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 Li akan tertinggal Sumpah aku Ternyanyang Kalo kalian Buka TikTok Kalian tau Namanya Ray Ray itu Dia suka bikin konten Jadi ceritanya Dia lagi kuliah Ilkom Terus Dia tuh kayak Ngomongnya tuh Gimana ya Dia kan orang komunikasi Jadi dia Tinter ngomong gitu Aku suka ngeliat Apa sih namanya TikToknya dia Terus TikToknya dia tuh Ngomongnya Jujur Li Terus kayak Oke Oke Aku gak tau Ray siapa Pokoknya namanya Ray Temennya Bella Itu Bella yang Apa sih Yang suka Beres-beres kamar Beres-beres kamar Bella Dulu aku sempet Dipanggil Bella Karena Si Nam Bella Terus Katanya Si Nam Bella Itu Kata Ada pokoknya Di tempat list aku Si Nam Bella Itu katanya Dia pikir Nama orang luar Terus aku bilang Engga Sin Nam Bella Itu Marga Gue gituin Eh Boru Marga ya lah Aku bilangnya Oh Makanya Miss Bingung Panggil apa Soalnya Emang ada yang namanya Fabiola Fabiola Aku Fabiola Terus Jadi Miss Panggil Bella Karena Miss Taunya Si Nam Bella Itu Nama Bener-nama Bukan Bukan Apa sih namanya Bukan Marga Terus Apa Waktu itu kan Terus Aku pernah bilang Kamu kenapa Nggak dipanggil Bella Aja Terus Kaya Ya Kalau gue dipanggil Bella Yang Sin Nam Bella Mau nabu Bukan saya doang Nih Mau nabu Bukan saya doang Astagfirullah Meng Meng Ada apa juga Men Bagaimana Bagaimana Ada apa yang Bagaimana Bisa nggak Tapi Kalau dipanggil Febri Mau nggak Ya Mau aja Apa aja Apa Biola dan Febriola Bikin geng Namanya Biola Aku tuh dulu Sempet belajar Biola Aku tuh dulu Suka banget Les Les Apa aja deh Musik Les musik Les Balet Apa aja deh Gue mau Les Les kuda Les 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 Karena aku nggak betah Terus Aku Mau main biola Karena nama aku Febriola Aneh nggak Laga Nimrung Di rumah Mira Itu bukan di rumah Mira Terus Bukan ada Iya dulu Aku les Pacuanku Udah Les 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 Tari Sekarang Ya Nggak Sekarang Sekarang JKT Aido We are JKT Les catur Ih dulu temen aku Ada tau jago banget catur Jago catur Jago rubik Tapi Akademiknya nggak bagus Tapi non akademiknya bagus banget Dan Aku kayaknya Kalau misalnya Aku jadi guru ya Aku bakal kayak Memperhatikan murid Kayak Oh dia di MTK-nya nggak bagus Oh tapi bahasa Indonesia Bagus Jadi kayak gue Nggak bakal memandang Satu orang Pinter atau enggaknya Cuma gara-gara MTK Atau gara-gara Apa gitu Gara-gara bahasa Indonesia Terus Bahasa Indonesia nilainya 70 IPA-nya nilainya 90 Oh Dia bodoh Padahal IPA-nya nilainya 80 Berarti Berarti emang dia Pinternya di IPA Setiap orang beda-beda Jangan semua disamaratakan Kayak Oh nih orang Bisanya MTK-nya Nol nih Berarti jelek Nilainya nggak bagus Berarti bodoh Padahal Dia atlet Poly Misalnya Belum tentu Yang jago MTK Bisa main poly Guru aja Nggak bisa semua mati Iya Bahkan ya Temen aku Ada yang jago banget Futsal Jago banget Futsal Cuma dia emang Di Akademiknya Nggak bagus Gaya Kalau mau Daftar jadi Jacket Daftar Jacketnya Harus jadi manusia Emang sekarang Kamu nggak manusia Karena semua orang Tidak bisa disamarat Lah baca komen dari jauh kelihatan Kelihatan Aku No minus Cuman aku Kalau pakai kacamata Berarti itu Kacamata Radiasi Karena aku sangat Menjaga Karena aku Berpengar Apa ya Sangat Gimana ya Aku ngelihat temen aku Gitu Kayak Siapa Lulu Flora Gitu kan Kayak mereka Aduh Gue pegal banget Mata gue Pake softline Kayak Aduh Gue bersyukur banget nih Nggak pake softline Sumpah Bersyukur banget Makanya Jangan sampai Kenapa dia masuk sekolah Bukannya masuk SSB Apa tuh SSB Yang gak dipagerin juga Dijaga Jaga mata Ini aku dari Dari sini juga kelihatan Ya ya Ini dari sini aku masih kan Tata mata ojan Sekolah sepak bola Jaga mata dan Pandangan Jauh loh Jaga matanya ya Mak Pake kacamata Gak enak Katanya sih Pake kacamata Pegang Dan aku tuh Kalo misalnya makan Suka wortel Sebenernya Aku suka wortel Buset Iya mas Jauh nyuh Tekanome Apasih Anime Jauh juga ya Bungan rupanya Mata elang itu Budapun Kalau cocok jadi Sniffer Apa tuh Mata elang lah Ye Mata elang Ini jauh loh ya Tapi Puji Tuhan Abis bisa Abis ini ikut tes Menebak Menembak Cuma ini sebenernya agak kabur dikit Karena ada cahaya Ini Mata jangan sampai minus Wak-wak boleh minus Oke Baiklah Ini tes mata Ya alhamdulillah Lah gak tertarik ke dunia desain Gak suka Bukan gak suka Emang gak lengkat aja Cocok jadi pengawas ujian itu Itu kan kalian ngomong kayak gitu Aku jadi pengen banget jadi guru Gimana dong Kabur kemana Gak tau deh si dulu Gerak dikit Contek ya Enggak lah Lah pernah ngawasin ujian gak Pernah Waktu LKS Kalau pasti ahli nyantek Enggak dong Justru aku bangga banget Dulu aku Jadi Orang yang dicontekin terus Fiks jadi guru penjaskus Kenapa jadi penjaskus Gue wala naga Guru nari Ya enggak dulu Wala pernah disuruh Nyatut temen ribu Enggak pernah Sering dulu Dulu panjang tuh rambut Ayo enggak ya Aku emang cepat panjang Biar bisa makan uang Enang gak Hah Harus enggak Malah jadi wasip juga bakat ya Boleh deh Serah jadi apa ya Bisa yuk bondong Ya gimana ya Takut nyesel Kalau umur berapa Sekarang 16 tahun Lo keliatannya cocok Jadi pemain basket sih Dulu Pernah Jadi ketua Kelas Pramuka Organisasi Ketua kelas Enggak pernah Karena enggak mau Karena tanggung jawabnya Besar banget Enggak suka Enggak suka Aku tuh orangnya bersih Jadi enggak bisa Enggak bisa Jadi penjutan Kalau ketua organisasi Pernah Kalau ketua pramuka Enggak pernah Kalau di FF jadi abas Hah Di FF jadi abas kok Maksudnya Kalau pernah ngerjain PR di sekolah Enggak pernah Dulu pas SMA Eh sekarang Pas SMA Klas 1 Sering banget Tapi kalau dibilang Anak abas Itu keren Kok anak abas Abas itu keren Abas itu anak basket Gue tuh buka Pernah jadi bendara Pernah duitnya hilang Keren Panjangnya Sama matah kaki Aduh enggak gini Di basket Posisi mana Dulu tuh basketnya SD Jadi belum ada posisi Posisi Bodinya keren Iya sih Wah gila Cake banget dah Kenapa pengalamannya menyedihkan Ya enggak menyedihkan sih Cuman ya kayak Enggak seru aja Dan enggak minat juga Udah deh Kejauhan nanti Mukanya enggak kelihatan Biasanya kayak gini Kalau baca sih Mak pernah tawuran enggak Enggak pernah Bukan tawuran sih Kayak berantem aja Emang enggak pernah Apa kalian berantem Berdebat gitu Kalau pernah Bawa geng tiga Enggak pernah dong Saya enggak pernah Soalnya dulu kan Aku yang geng bertiga itu Terus yang bisa Bawa motor Terus cuma satu orang Udah emang enggak mau Enggak pernah Nampol guru enggak Enggak Aku enggak pernah sih Berantem yang Sampai main tangan gitu Paling kayak Cuman Kelas berapa sih Sekarang Kelas Bisa naik motor Aku enggak bisa Eh bisa Cuman enggak berani Paling cuman sini dong Di Dari 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 depan rumah Sampai Pager Udah Lah pernah salto Enggak pernah lah Eh mental Fisik maksudnya Ya enggak Lah pernah Di WS sekolah Eh pernah lah Masa enggak pernah Itu Favoritos Setiap pagi Setiap masuk sekolah Guru favoritmu Laki apa cewek Colok Karena Karena dia Itu dulu Punya anak sayangan Anak sayangnya itu Abang aku Terus Ya udah deh Aku juga suka sama Guru kayak gitu Soalnya dia Sangat amat Mengerti aku Kayak misalnya Aku dikasih tugas Terus dia tanya Lah mau dikumpulin Kapan Terus aku bilang Kayak gini Iya sir Saya bakal kumpulin Tapi enggak sekarang Karena Sekarang misalnya Lagi latihan Atau gimana gitu Oke yang penting Dikumpulin ya Jangan sampai enggak Karena dia tuh Ngerti gitu Temennya lebih banyak cewek Apa cowok Cewek dong Kalau temen nama cowok Aku Jujur Li Jarang Itu guru yang ini guys Guru SBK Makanya kenapa aku Setiap showroom Ngerjain tugas Ngerjain tugasnya dia Karena apa Karena kalau gurunya Supportif Aku juga bakal rajin Ngerti gak sih Kalau gurunya kayak Ngerti gitu At least Aku tuh bukannya Nggak mau ngerjain Mau ngerjain Cuman Sabar Sabar Gue bakal ngerjain Tapi gak sekarang nanti Sabar ya Sabar Aku kalau misalnya Gurunya Baik gitu Aku bakal ngerjain Sumpah Tapi kalau gurunya Temen tuh sebenernya Enakan cowok Ya semua orang punya Maksud gue Semua orang punya Kenyamanannya masing-masing Kalau kamu sama cowok Ya udah Kalau aku tuh sama cewek Karena di JKT aku mainnya sama cewek juga Nah aku lebih Menjaga image aja sih Tapi bukan berarti Cewek yang main sama cowok Imagenya gak bagus Bukan Misalnya kayak Kita kan Member JKT Gitu kan Maksudnya Idol gitu Kalau misalnya Ya gitu deh Kalau cowoknya lekit Kalau bercanda Iya sih aku pernah Sakit Di sekolahku cewek main sama cowok Bias aja Biasa aja Ya emang Ya tergantung orangnya Dibilang Kan aku bilang Apa sih namanya Mainnya senyamannya aja Gak bisa disamaratakan Cowok mainannya Suka fisik ya sih Jujurly Bener banget Besok dua show We We shownya Bede ya Maksudnya Kalau yang cowok Tapi jiwa keibuan Gimana lah Aku punya temen Cowok yang agak Agak ulala bewe Itu enak banget Kalau besok Masih kabar-kabaran Sama member Siapa member Aku gak punya temen cewek Karena We gugupan Ini Kak Ezi ya Oh Kak Ezi Cowok Yang gak apa-apa sih Dibilang Semua orang tuh temenan Sesuai limitnya dia Asli temen cowok Yang kayak gitu Paling seru Ya Betul Oh ke Vivi Masih lah Aku sering Dia tuh aku video call Sama dia Buat cewek enak Tapi buat cowok Kesihan Iya sih Kesihan Kayak Karena dia temenan Sama cewek Jadi kayak Sama cowok-cowok Dia selalu diremehkan Padahal Itu enak banget Kalau diajak curhat Ini ada yang sahabatan Sama Laptop Laptop Oh Dia berarti Kayak apa-apa Pekerjaannya Di laptop Suka dibully Sama cowok-cowok Ya aku juga dulu Kayak gitu Temen aku Dia kayak dibully Sama cowok-cowok Tapi yang maju Temen-temen ceweknya Terus temen-temen ceweknya Batak semua Literally Batak Kayak Apa Jadi temen aku ada Akhir-akhir ini Karena aku Satu geng itu Aku isinya Batak semua Terus Itu ada yang Caper-caper Cari Cari masalah Gitu Terus Siapa suruh Lawan kita Atau cewek Batak Ngomongnya Aduh Mau kena sikat Abis Abis Valid 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 Bener Itu temen aku Temennya cantik-cantik Banget Cantik-cantik Banget Kenapa sih Orang Batak Imece Imece Gitu Karena menurut pengalaman aku Orang Batak itu Kebanyakan Gak semua ya Kebanyakan Kebanyakan Jiwa sosialnya tinggi Kebanyakan Berarti bukan Bukan semua ya Kebanyakan Jiwa sosialnya tinggi Jadi pinter ngomong Kayak mami aku tuh ya Baru ketemu lima menit Udah Menang Udah tuker-tukeran WA Udah Udah jadi pasien Itu paling sering tuh Makanya kenapa Orang Batak itu Banyak pedagang Karena Ya gitu ya Pinter ngomong Sepengalaman Beda-beda kan Kembali lagi Beda-beda Lu pernah main Sama cowok ulala Biar deket sama cewek Parah sih Lu bikin tegas gak sih Sebenernya ya Semua orang bakal tegas Bukan Bukan tergantung Suku lu apa ya Tegas itu emang Setiap orang Pasti pernah tegas Udah jadi pasien Maksudnya langsung sakit Enggak Jadi mami aku tuh dulu Suntik ini Apa sih Suntik vitamin C Yang kayak Setiap bulan Kita kan kita butuh Vitamin C kan Nah itu Maksudnya tuh Jadi pasien Maksudnya itu Mau Apa Suntik vitamin C C Maksudnya Bukannya orang Batak Banyak pengacara Ya banyak juga sih Tergantung lah Tergantung rezeki Eh Lulu dan kawan-kawan Masih showroom gak sih Aku pengen Teleponan sama mereka Jadi kita mulai jam berapa ya Ntar kita Se jam 11 aja kali ya Lu bisa selamatin gue Orang Batak Banyak yang pintar nyanyi ya Iya sih Aku dulu pernah diginiin Pak Lu kok Batak Tapi suara lu gak bagus Emangnya semua orang Batak Suaranya bagus Enggak dong Besok Allah show berapa Aku besok Aku besok dua show Biar SR mereka ngalah Masih rame banget Masih rame banget Gua nonton cuma satu aja ya Boleh Kalau ada waktu Boleh Dua-duanya Kalau ada waktu lagi Boleh dateng ke teater It's free for you Orang Batak kenapa ya Ada selalu dibilang galak Mungkin kebanyakan orang Batak Suaranya berat Ih dulu temen aku kan Ada orang Orang Ambon gitu ya Dia kayak Apa sih Semua orang bilang dia galak Semua orang bilang dia Padahal enggak Padahal dia baik banget Cuma Maunya sih ke teater Tapi belum dapet Ya gak apa-apa Next Masih bisa Kapan dia teater Besok Oh kapan dia ke teater Ya Boleh jalan-jalan Kesini Kapan dia teater Kapan dia ke teater Ntar deh Kalau ada rezeki Gak apa-apa Gak usahin paksa Besok jadwalnya jam berapa Gak tau Pagi jam 8 Mau kesana Tapi aku yang punya efek Oke siap bang Sultan Nunggu ada dan nanya dulu Iya gak apa-apa Kita harus mengetik keadaan Apalagi pandemi Iya bisa Jeketis sirkus Amin Semoga ada lagi kan Siapa yang udah Nonton Shishun Girls Atau RKJ Ayo 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 Cirkus ke Bandung Ntar kita tuh Shoot Oke Menurut kalian Apakah kalian Ada sedikit Mereview aku Atau kalian Mau liat Apa Kalian liat aku Menurut kalian Aku gimana sih Di RKJ Terus kalian Menurut kalian Aku gimana sih Di Shishun Girls Gapapa Streaming juga Gue play sama C.R.L kapan lah Hari Senin So far lah Jadi MC juga Keren Iya Sumpah Aku waktu Itu kan MC nya Dipilih kan Waktu Sonichi RKJ Apa sih namanya Aku kan MC di baris kedua kan Nah sebenernya Itu kalau misalnya Di RKJ Yang Sonichi Pertama Itu tuh Yang dipilih Yang Lain tiga Di MC baris ketiga Aku kan di baris kedua Terus Tapi kakaknya bilang Gak apa-apa Wala aja Terus aku kayak Oh my god My heart Aku langsung kayak Ngerti gak sih Kayak Aduh seneng banget Gak ngerti lagi Seseneng itu Karena menurut aku itu Pertama kali aku dipilih Jadi MC Aku kayak Aduh seneng banget Sumpah Seneng banget Sampai kayak Hah Sumpah Gue udah jadi MC Seru banget Maksudnya kayak Aduh bangga banget Gitu kayak Akhirnya ya Akhirnya Dikasih kepercayaan Gitu Pertama kali Terus di Sonichi Terus di New Era Aku kan jadi kayak Oh my god Terus kayak kakaknya bilang Apa yang ini aja Enggak Enggak Terus aku kayak Oh my god Terima kasih Makasih banget ya Tuhan Makasih banget Makasih banget Jod I love you I love you I love you Ya seneng aja gitu Kayak Menurut aku sebuah pencapaian ya Karena Menurut aku Enggak semua orang bisa ngomong Apalagi Di depan orang banyak Terus menurut aku kayak Ya walaupun gue misalnya visualnya gak bagus Atau kurang bagus Atau narinya kurang bagus Nyanyinya kurang bagus Tapi kayak Oh gue tau nih Gue tuh kurang ini loh Kurang ini kurang ini Oh berarti gue harus bagus Ini Kalau MC gitu Di review gak lah Iya suka di review Love you J-O-T I love you Apa pencapaian Yang belum kekabel J.K.T Hmm Sebenernya Karena ini udah one Aku tidak mau Berekspektasi yang Tinggi banget ya Cuman kita berusaha aja Berusaha Berusaha aja Menjadi yang terbaik Ntar juga Ya gimana ya Ntar juga Datang sendiri gitu Karena mimpi itu Akan datang sesuai Kepribadian asli kita Misalnya kayak Gimana ya Misalnya aku Oh gue pengen banget nih Jadi Jadi apa ya Jadi Dancer terbaik J.K.T Bisa gitu Tapi Selama ini Misalnya Misalnya Dancer kurang Ya Susah juga Gimana Yaudah Kalian lakukan aja Versi terbaik kalian Dimana Tekunin Kalau bisa Yang lain juga Ditekunin Ya Ntar juga Rezepinya datang Hasil itu Mengikuti kerja keras kita Kalau misalnya Kalau misalnya Kita Misalnya nih Aku pengennya Dipanggil Jadi MC Di ini Cuman aku MCnya Uga-ugahan Ya gimana Gimana mau bisa jadi MC Kalau MC aja Uga-ugahan Gimana mau dipanggil MC Jadi kalau Kalian mau apa Yaudah Tekunin Nanti hasilnya juga Dan Aku pernah Maksudnya Aku sebenarnya dulu Sering jadi MC Di sekolah Di SMP Gitu kan Sering jadi MC Karena Waktu itu MC Pemilu Eh MC Debat MC Debat Debat Keto Asis MC Perpisahan Karena Gak tau kenapa Aku tuh suka ngomong Ngerti gak sih Aku suka ngomong Bukan kalau misalnya Cerita Aku suka banget Walaupun Kayak lu gak deket sama gue Tapi kalau misalnya Mau cerita sama gue Yaudah Aku suka banget cerita Cerita Ngobrol Ngomong di depan orang Presentasi Suka banget Karena Menurut aku ya Kalau misalnya Aku lagi presentasi Aku merasa jadi Kayak Oh I'm deep Amal Queen Gitu kayak Oh semua orang Liatin gue nih Berarti gue harus Do the best Ya gak sih Kenapa sih Bisa berani Bertetapan sama orang baru Ya kenapa Ya gak tau Dari lahir aja Gitu Ya beda-beda kan Setiap orang Kalau mape lain Oke Tapi kalau being Susah Iya guys Aku sumpah Aku bahasa inggris Itu Minusnya Di Apa sih namanya Di kosa katanya Kalau materinya bisa Cuman kalau Cara pengucapan Apa sih namanya Cara pengucapan Aku tuh kurang Gitu Cara pengucapan Itu guru bahasa Sangat bilang Suka salah Misalnya Kayak Do Bukan do deh Misalnya Gramarnya Gramarnya tuh kurang Dulu aku Cuman katanya Gak apa-apa Sibar Pronounsation Gramarnya tuh kurang Kok kurang Tapi kalau materi Aku bisa Nyari topik Pas MC Berat gak sih Ya menurut aku Berat ya Menurut aku Berat Karena Kan Sekarang Fans Kan pakai facial Pakai masker Kita gak tau Dia ketawa Apa gak Jujur Gak keliatan Kalau misalnya Kalian tidak Mengeluarkan suara Kita Jujur Tapi aku gak tau Dia ketawa Apa enggak Gitu kan Dan Aku tuh Selalu lihat Kayak misalnya Ada fans yang main Handphone Gue tuh Mikirnya gini Gimana caranya Gue bikini orang Gak main Handphone lagi Itu yang berat Gimana caranya Gimana caranya Aku bikin Ini orang Bisa dengerin aku Itu yang berat Dari ngomong Ya gak apa-apa Kan orang-orang Jogsnya beda-beda Ada yang udah lucu banget Menurut dia gak lucu Ada yang bener-bener Gak lucu sama sekali Tapi dia Apa ketawa Beda-beda Gak apa-apa Setiap orang Yang susah itu Sebenarnya Pertama Cari topik Ya itu Emang susah Kedua Dapetin perhatian Itu susah Iya sih Tapi aku pernah mikir Kayak Nih orang Main handphone Kenapa Oh ternyata Ada yang bilang Oh lagi LR Gitu Cuman Cuman Gak tau nih Saran aja Buat aku Saran aja Kalau misalnya Kalian nonton Theater Terus kayak Kalian ada Di line depan Gimana yang ngomongnya Gak enak juga sih Kalau kalian ada Di Line depan Maksudnya kayak Di line satu Gitu Apa sih namanya Row satu Row satu Kayak Sebisa mungkin Mendengarkan Member Karena Karena Menurut aku Walaupun Kalian LR Kita tetep aja Weh Kayak Eh kenapa ya Kok Kok dia gak dengerin Gue Gitu Ngerti gak sih Lebih baik Mendengar Sekali lagi Cuma saran Tahan Tahan Jangan Jangan Marah Ya gak apa-apa Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian mau LR Gak apa-apa Cuman kayak Menurut aku Lebih mendengarkan aja Gak sih Kayak Kalian kan ke teater Mau nonton ya Ingin nikmati show Apalagi Setiap teater itu Misalnya kalian nonton RKJ hari ini Terus besok kalian nonton RKJ lagi Lagunya kan sama Yang beda MCnya Kayak Harusnya kalian Lebih menikmati Terus kali lagi Maaf banget Mohon maaf Nih ya Maaf banget Gue gak tau gue salah apa Enggak Tapi mohon maaf banget nih Mohon maaf banget Apa sih namanya Kalau Sebisa mungkin Yang di teater Apalagi yang di RR1 Gitu misalnya Kalian dapet RR1 Mendengarkan Sebisa mungkin Cuman kalau misalnya Kalian emang ada Keperluan Misalnya lagi chatan Sama Ngabar-ngabarin gitu Ya Coba dikabarin dulu Orang rumahnya Gitu Karena kan Kalau kasih kabar Penting ya Sebenernya Cuman Sebisa mungkin Mendengarkan Member Oke terima kasih Maaf ya Gak tau nih Bener apa enggak Tapi kayak Pendapat gue aja nih Maaf banget Sini me Makin itu me Ya Saya Cuman bisa Streaming Ya enggak Apa Aku doain Semoga Suatu saat Bisa teater Asli Kalau ngomong Kayak gitu Takut Ngerti gak sih Takut ada Pro-contra Pro-contra Gitu loh Asli takut banget Bahkan Aku sebenarnya Agak sedikit Menyesal Waktu aku Kayak Speak up Speak up Waktu Apa sih Ulang tahun ya Kayak Pas bacok komen Kayak Minum dulu lah Minum Ya Kak Gak ada minum ya Mohon maaf Ada yang lagi Pusra yang gue liat Gak pake kacamata Namanya juga pendapat publik Gak ada larangan buat member ngeluarin keluh kesah Iya sih Cuman balik lagi guys Sebenarnya Kalau menurut aku lagi nih ya Ya Kalau Yang kayak gitu Kalau misalnya masalah komen-komentar dari Dari fans itu Menurut aku itu udah konsekuensi gak sih Kayak Lu kan idol Lu orang Orang entertain Ya sebenarnya Itu Kamu harus terima Nah balik lagi Terimanya Yaudah Yang Bagus ya Disyukuri Yang Masukkan Ya di resapi Yang kurang baik Ya Yaudah lah Eh Maka ya Lalu Suruh waktu Eh 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 Lu pindepat sumpah Pindepat gue gak bomen Lu nulis kayak gitu Musuh melihat tau gak Cahak Mayat Maksud Auri Aduh gerai ya Tunggu saya nih Cuman pake AC Cuman ACnya disana Gak nyampe Ini dia garis besarnya Apa itu Garis besarnya Luaru-maru gue mati lampu Aduh Gue kalo mati lampu Stress banget Wifi gak ada Center gak ada AC mati Panas banget Aduh Lu main game juga Gak ngerti mainnya Lu aku pernah main PUBG Terus kayak Ah gak tau mau kemana Ngikut temen aku aja Makin malam Pembahasannya berat ya Ya gak tau deh Jadi Ganti mobil gak lah Eh ya Sejak kapan saya mau ganti mobil Itu Itu buat planning aja Antar 17 tahun Aku emang suka Mempersiapkan masa depan Asik Mau Wifi mati alamat Udah Ya Pengen ini deh Mbak Gerak Astaga Gerak Gerak Gereak 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 Datsunnya dijual mau ganti apa Datsunnya gak bakal dijual No no Karena itu mobil mami aku Aduh Udah tugas Emang kan Lai mobil aja udah bisanya Loh kelahiran 2005 Udah SMA Gua masih kelasnya Gak pape Terakhir pul kekam Kapan lah Sebelum masuk Jackety Pas banget Sebelum masuk Jackety Terus aku doa Kayak Aduh Semoga Gua bisa nih Masuk Jackety Bukan Masuk Jackety Sebenernya Orang entertain Eh bener Mobil kenangannya Banyak ya Iya Nah ada niatan Masuk unif negeri Gak Ada niatan Cuman Ya liat nanti deh Panas juga ya disini Padahal aslinya Ini Ganti Suzuki Ignus Modelnya keren Kalian tau gak sih guys Si Aris yang dua pintu Asli keren banget Cuman harganya mahal banget ya bun Maksudnya beda banget Sama Yaris Yang biasa Yaris yang biasa tuh Harganya Dua ratusan Seratus Sampai dua ratusan Ini Yaris yang dua pintu Harganya lapan ratus Terus Cuman Berapa unit doang gitu Dua ratus apa Iya cakep banget Cakep banget GR GR Kipasan pake tisek Berasa emang anginnya Berasa Kalau aku jemput pake Yaris dua pintu Mau gak Aduh Nabung Bisa yuk Bisa Eh semuanya nabung Makin kecil Mobil Harganya makin mahal Bukan Makin mewah Mobil Harganya makin mahal Gini Kalau pilih mobil itu Sebenarnya Sesuai kebutuhan Kalau misalnya Kalian Butuhnya Buat Gaya Gitu kan Kalian Buat gaya Atau buat Kalian bisa Pilih Mercy Atau BMW Yang tahun 90an Itu harganya 70 sampai 60 juta Eh 60 Sampai 100 juta lah Itu BMW 318i Itu banyak Tahun 90an Kalau emang Kalian cari Mobil keluarga Yang bener-bener Buat keluarga Yang rame H1 H1 Sama Alpert Menurut aku Kalau buat keluarga Sesuai kebutuhan Kalau buat keluarga Menurut aku Sama-sama Bagus Cuman H1 Lebih lebar Emang Tapi Kalau misalnya H1 Harganya Berapa yang second 2 Eh Gak tau deh Berapa sih ya Tapi Kalau misalnya Kalian Emang buat Biar keliatan Fancy Mahal Kalian bisa Pake Camry Dari 130 Sampai 150 jutaan Kalian udah bisa Dapet mobil Sekelas Pejabat Semua itu tergantung Kalian Butuhnya apa Sipik 2012 Biasanya Anak muda Anak muda Yang aku liat Si Kebanyakan Mobilnya Brio Honda Jazz Yaris Mending mobil Atau Calia Calia Itu yang Gede Jujurli Jujurli Gak pernah Pake dua-duanya Jujurli Mobil Lius Mobil pejabat Harga Merakyat Chalia Kecil gak Chalia Itu kayak Datsun Go Plus Chalia Chalia itu Dia kayak Ayla Cuman Mobil Yang Dia emang Tiga shit Aja Tiga shit Mobil Lius Brio Yang Dipanjangin Iya bener Datsun Go Datsun Go Plus Adalah Datsun Go Yang Dipanjangin Ayla Ada Chalia Adalah Ayla Yang Dipanjangin Kalau Wuling Buat Keluarga Worth it Gak Mayan Pokoknya Yang Buat Keluarga Menurut Aku Yang Tiga Shit Dan Menurut Aku Kalau Buat Keluarga Baru Lebih Baik Ngambil Xenia Avanza Itu Aku Tau Kenapa Xenia Avanza Itu Sangat Laku Karena Dia Seideal Itu Ideal Banget Bener Bener Buat Keluarga Pas Buat Keluarga Baru Pas Buat Keluarga Yang Rame Rame Juga Pas Harganya Juga Soso Tapi Kalau Misalnya Kalian Enak Muda Gitu Kalau Misalnya Mau Modif Mobil Sebenarnya Kalau Mau Ngambil Mobil Terus Dimodif Harus Mikir Kedepannya Gitu Kayak Isi Bensin Tuh Gak Bisa Motor 10.000 20.000 Makanya Aku Kayak Sebenarnya Mau Ngambil Mobil Juga Mikir Si Isi Bensin Minimal 50.000 Minimal Belum Etoll Ya Kalau Etoll Bisa Singgan Etoll Terus Belum Lagi Perawatannya Perawatannya Gak Semuruh Motor Kalau Mobil Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Ngambil Mobil Itu Sebenarnya Apa Ya Kalian Harus Mikirin Kedepannya Gitu Jangan Kayak Oh Gue Punya Duit 300.000 Sekarang Gue Ngambil Eh Gue Punya Duit 600.000 Sekarang Gue Ngambil Mini Cooper Oh Gue Ngambil Mini Cooper Aja Or Gue Baik Duit Terus Setelah 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 Kalian Kalian Gak Abis Nih Beli Mini Cooper Perawatannya Bensin Sportcar Itu Bensin Minimal 200.000 Itu Udah Minim Banget 200.000 Full Itu Bisa-bisa 600.000 500.000 Sampai 600.000 Terus Belum Lagi Pajaknya Ngurus Kalau Mini Cooper Pajaknya Bisa 60.000.000 Ya Perawatannya Sportcar Itu Emang Ya Gimana Ya Namanya Juga Mobil-mobil Orang Saya Gimana Gue Juga Gak Sanggup Gak Bisa Isi Isi Bensin Bensin Biasa Gak Bisa Kalau Sportcar Biasanya Sudahlah Motor Aja Cuman Menurut Aku Kalau Kalian Sudah Berkeluarga Kayak Aku Sekarang Kalau Misalnya Ngeliat Keluarga Terus Dia Punya Motor 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 NMAX Misalnya Terus Kayak Ada Anaknya Dua Kayak Kesian Aja Kenapa Kayak Lu Nggak Ngambil Mobil Di Angsur Tapi Setiap Orang Beda Beda Ya Diam Udah Mau Mati Orang Supra Orang Merserah Hanya Kalau Masih Single Ya Oke Kalau Nek Motor Mobil Ayla Cukup Dua Anak Balik Lagi Butuhan Mas Mas Sintur Kalau Amit Amit Jatuh Kasian Iya Terus Aku Ngeliat Kayak Anaknya Ngantuk Ngantuk Aduh Gue Kesian Banget Kalau Ngeliat Kayak Gitu Lalu Bisa Bawa Motor Bebek Aku Nggak Bisa Bawa Motor Aku Bawa Motor Matic Doang Dan Nggak Pernah Kejalan Raya Gue Brio Aja Brio Si Jujur Li Brio Itu Mobil Anak Muda Banget Ya Brio Juga Keren Kok Tapi Brio Yang Terbaru Aku Kurang Suka Sih Kalau Brio Yang Terbaru Aku Lebih Suka Brio Yang Lama Karena Brio Yang Lama Itu Dia Punya Ciri Khas Ciri Khas Itu Lampunya Eh Kacanya Sampai Bawa Ciri Khas Jadi Pas Brio Apa Ngeluarin Versi Terbaru Terbaru Terus Kayak Gitu Kayak Aku Kayak Wah Ilang Ininya Ilang Bukan Kepribadian Apa Sih Namanya Ciri Asik Lu Dengerin Gue WD Dia Dia Ya Ciri Jilong 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 Mati Kamu Aku Jadi Pengen De Brio Bagus Juga Kacau Jilong 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 Menang Emang Arti Kacau Jilong 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 Berapa Dua Bener Jilong Satunya Dua Jilong Sebelas Berapa Sebelas Sepuluh Bohong Jilong Sama Sepuluh Lihat Apa Bukanya Dada Brio Lagi Kita Selesai Jam Ini Jam Sebelas Berarti Kita Selesai Jam Sebelas Baik Sekarang Kita Absen Ya Ngasih Gila Kita Lama Juga Ada Kak Arin Ada Kak 7.12 Kayak Kenal Ada Kak Mario Ada Kak Hena Kak Kangkung Kak Fikri Kak Firia Kak Sunflower Kak Senna Talia Carlisa Kak Rako Sayang Flora Kak Nawal Raditya Anak Buah Ola Dan Lain-lainnya Terima kasih Terima kasih Ya Gifnya Semuanya Tima Acing Eka Rako Ini lucu banget Apa Apa Nya Ezen Yurtara Apa sih Ezen Ezen Yurtara Terima kasih Semua Gif Gif-gifnya Ayo kita SS Terima kasih Oke terima kasih Jadi aku punya Empat foto lagi yang akan dipost Di instagram Jadi kalian tungguin aja Aku lagi banyak foto nih guys Yo Foto liburan kemarin sama liburan tadi Bye bye Eh udah job berapa ya sekarang Yaudah Dadah semuanya Ini dia kak Firia Kak Septi, Kak Arin, Kak Sena Bye bye Nah, punditamati too Mimim, punditamati